Beralih ke fakta selanjutnya, berlangsung tidak kurang 10 jam terkait suap pembangunan jalur kereta, pemeriksaan Menteri Perhubungan baru kelar pada Rabu Petang. Menhub Budi Karya irit bicara dan hanya berterima kasih pada KPK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi perkara suap pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api, mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Sumatra. Sebelumnya, 10 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka pemberi dan penerima suap, baik dari pihak swasta serta dijen pekereta apian dan kemhub. Total suap disebut hampir mencapai 19 miliar rupiah. Nusai diperiksa, menhub pun irit bicara. Budi Karya Sumadi diantaranya hanya ungkap telah berikan materi terkait pemeriksaan pada penyidik. Juga berterima kasih pada KPK. KPK yang telah meragukan dengan konsisten dan dengan upaya ini insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi. PEMBICARA 3